Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Tirta alias PengPengPeng Di Patah coy Di dalam konten kesehatan edukasi bersama PengPengPeng Kali ini saya akan menjelaskan dalam bahasa awam Betapa saktinya tubuh manusia itu Bukan, bukan maksud pesulap merah, bukan Bukan saya membongkar, bukan Saya gak membongkar trik Ya kan, saya akan membongkar Kalian pernah sih kayak Kalian itu tiba-tiba Gak ada kegiatan Lagi gak mood, misalnya lagi berantakan Dikasih tugas banyak Mergoki gebetan, ternyata Lu gak dibalas chatnya, ternyata Alasan tidur, ternyata gebetan lu curhat Ternyata gebetan lu ngewek sama cowok lain Dipok-pok-pok Padahal ngomongnya Saya lagi tidur Ternyata ketika kamu lagi gulingan Aduh, gebetan lu Belum pacar ya, ternyata Lagi di gimel-gimel Nah, kamu galau, bete atau dimarahi bos Kerjaan salah Bos anjing, bos anjing, bete Terus gaji telah tiga hari Pay letter ditage, cicilan, dipecat Pokoknya lagi mumet Ternyata Kamu tiba-tiba pengen Ah, mood gue berantakan Gue minum es soda gembira Gue minum es kelapa Gue makan rendang Bahkan hanya karena kamu makan makanan kesukaanmu Mood-mu tuh bisa jadi baik Kok bisa? Memang bisa Karena di dalam struktur manusia Ada namanya sistem nervus entericus Jadi di plexus entericus itu Di pencernaan Itu sarafnya rumit Jadi Saking rumitnya Sistem saraf di pencernaan kita Yaitu di usus Di dinding usus Namanya plexus entericus dan entericus Itu sampai Ngebuat Dijuluki otak kecil Padahal gak ada otak Cuman mereka tuh kayak sistem otonomnya Luar biasa Contoh Lu pernah yang pertama nih Saking jenisnya Itu pertama Makanan yang sesederhana apapun Yang lu suka Lu tuh bisa diperintah Yuk makan ini Supaya mood lu membaik Kayak contoh Orang galau Terus makan terus Sampai gemuk Itu karena sebenernya Nyuruh perutnya Atau lu pernah Dikasih makanan pahit Atau makanan apa Seafood lu muntah Padahal lu sebenernya gak alergi Tapi trauma Karena dulu pernah lu lihat Pembantaian ikan Terus lu muak gitu Terus akhirnya ketika lu lihat Tiap lihat ikan Lu muntah Atau ada orang gak suka sapi Karena setiap dia lihat disembli Jadi kebayang Atau kalau dia bete Dia makan tuh enak Itu salah satu faktor Kedua Pernah gak lu ngerasa bahwa Lu tuh lagi mau kerja Atau lu mau lagi Buru-buru Stress Mencret Di waktu yang gak tepat Jadi lu mau kerja nih Mau rapat jam 7 Nah siap nih Setengah 7 mau berangkat Berat eek Closing Karena panik Panik ini yang menyebabkan Akhirnya sistem pencana menjadi lebih cepat Dan akhirnya lagi keberat eek Eek di waktu yang gak tepat Atau ketiga lu pernah gak kayak Lu tuh selalu jam itu selalu lapar Ya kan Jadi karena lu udah kebiasaan makan Gak sarapan Lu tuh jam 12 pasti lapar Jam 3 pasti lapar Lu tuh makan sebanyak itu Tapi kurus-kurus terus Ya kan Karena Memang itulah hebatnya Di dalam usus kita Jadi usus kita itu sama Gak usah usus ya Sistem pencernaan kita itu Dikarunir sebuah sistem Saraf yang luar biasa Ruat Namanya Plexus Mientericus Dan Plexus Entericus Dan mereka tuh saling berkesinambungan Untuk membangun pencernaan kita Jadi kayak lu makan Apapun yang lu makan Suhunya berapapun Di dalam lambung Itu bisa normal suhunya Jadi gak ada pertanyaan kayak Dok saya itu makan es Makan panas Nanti anyang-anyangan Gak bisa Setiap apapun yang masuk ke kerongkongan Mau suhu berapapun Itu akan normal Tapi kalau dikasih air mendidih Memang normal Tapi melonyok dong Cangkemmu itu Ya Minum es kering Melonyok juga Cangkemmu itu Tapi sampai sini normal semua Walaupun rusak kerongkohannya Terus kedua Makanan seracun apapun Kayak makanan-makanan pinggiran Kenapa lu makan-makanan yang kotor Di pinggiran Kayak kaki lima Gak bersih Bisa sembuh Karena ada hati Hati ini Sebagai organ paling penting Di dalam tubuh manusia Menetralisi racun Kayak lu mabuk nih Minimal alkohol Ya kan Terlalu banyak Jadinya apa? Sirosis hati Kenapa? Karena kerja hati menjadi berlebihan Karena harus menyaring alkohol Supaya tidak menembus Barier darah Kalau misalkan Kandungan alkohol Terlalu banyak Di dalam darah Dia akan menembus otak Sehingga terjadi Kurang Penurunan bahas sadar Maka orang itu tipsy Itu karena penanda dari tubuh Bahwa lu Tidak bisa menerima alkohol lagi Kalau lu muntah Lu pernah lihat Orang mabuk Jackpot kan Itu yang menolak Siapa? Tubuh kita Karena sistem saraf Yang ribet Di pencernaan ini Ngomong Bro kalau lu minum alkohol lagi Lu bisa gak sadar Maka dalam tubuh kita Langsung Jackpot Muntahin semua alkoholnya Karena itu sebagai defense mekanism Dari pencernaan Bahwa tubuh kita Sudah gak bisa menerima alkohol lagi Sehebat itu Atau yang paling gila lagi Sistem pencernaan kita Yang paling hebat itu Lu mau makan cabai Sampai 1 juta potong Lu bisa tahan coy Walaupun anal lu itu Kalau eek pedes Lu tau gak Eek cabai itu Bahkan tidak Tidak ada manfaatnya Buat tubuh Jadi suatu zat Yang tidak bermanfaat Buat tubuh Tapi tidak berbahaya juga Jadi pure rasa pedes tuang Tapi hebatnya Sistem pencernaan kita Ada orang tuh Makan cabai tuh Kayak soto cabai Banyak banget Dia masih bisa hidup Kenapa? Karena lambungnya Dan khususnya bisa mentoleransi itu Walaupun eeknya Pasti dicamin Panas Atau pasti diare Kenapa diare? Tau kenapa orang Gak bisa makan Pedes diare? Karena dari tubuh Anggap ini berbahaya Keluarin semua Secara cepat Maka jadi Mencret Saking kompleksnya Manusia Pencernaan Itu sampai Di penyakit dalam Pencernaan itu Dibahas paling panjang Setelah kardiovaskular Kedua Sampai ada namanya Bedah digesti Ya itu ada tuh Bagian spesialis Sub-spesialis Cuman ngurusi pencernaan doang Giranya lagi Ada juga Yang namanya Appendix Usus buntu Usus buntu tuh dulu berguna Ketika di jaman Janin kita tuh ada Cuman kalo lu makan Tau gak Saripati Saripati Yang buat boba-boba Itu sebenernya gak ada manfaatnya Dari manusia tuh dibuang Boba-boba ini Kalo salah Penanganan diusus Itu ditampungnya Diusus buntu Kalo nyangkut jadi appendicitis Bukan gunjelekin boba ya Tapi kalo makan boba Terlalu berlebihan Memang efek sampingnya Membuat pencernaan diusus Tuh gak lanca Karena saripati Gilanya lagi Di dalam Tubuh manusia tuh kayak gini Lu tau gak Setiap makanan Yang masuk ke dalam tubuh kita Itu ada kalorinya Kayak contoh Kenapa sih Daniel bisa obes Kenapa Ya karena kalorinya itu Banyak Masuk Tapi kegiatannya Outputnya Itu minimal Sehingga Seluruh fat dan karbo Yang masuk Itu ditimbun dimana Perut Makanya lemak Paling besar tuh pertama kali Adalah lemak Perut Sama lemak paha Karena dianggap Ini yang jarang aktif Nah terus cara orang kurus Itu gimana Cara orang mau ngurusin badan Itu sebenernya simple Sama kayak pencernaan Intinya tentang kalori intake Lo mau kurus Ya berarti kegiatan output lo Harus lebih besar dari intake kalori lo Sesimpel itu Berarti kita gak boleh makan fat lo Lemak tuh masih berguna Buat tubuh kita Buat apa? Cadangan energi Misal Lo lagi gak makan Lo lagi susah cari makan Ya kan Terus Lo lagi kerjaan Itu dibakar fat lo Bahkan ketika orang berpikir aja Itu bisa panaskan otaknya Itu karena memang Umup Memang Memang Lagi capek Dan energinya dibakar terus Nah Kalau orang kayak gue Kurus mau gemuk Sama Surplus kalori Berarti makan gue harus ditambah Tapi kalau kegiatan gue minimal Surplus kalori gue hanya Akan ditimbun di perut Jadi obes Maka kalau orang mau gemukin badan Secara sehat Dia harus surplus kalori Tapi kegiatannya harus ditambah Sehingga menjadi otot Nah ini yang terjadi Di pencernaan kita Sekomplek itu coy Pencernaan kita tuh bisa ngitung Oh kalorinya sesuai dengan berat badan Bos gue nih Maka sisanya dibuang Lewat PSS Lewat keringat Lewat ginjal Nah Komponen Salah satu pencernaan Selain usus yang penting Itu adalah hati Hati ini penetral racun Maka lo mau makan micin Yang over Lo mau makan alkohol yang over Lo mau makan zat pewarna Itu bisa selamat Tapi kalau terus-terusan Hati itu kayak filter AC Kalau tidak dibersihkan Atau tidak dirawat dengan baik Maka hati bisa rusak Kalau hati rusak Ya lo mati Jadi cirosis hati Atau jadi Kanker hati Usus besar itu komponen penting Dan tau Penyebab Kanker usus paling sering itu apa? Apa yang menyebab kanker usus paling sering? Bukan Bukan makan minyak Makan minyak tuh best Apa penyebab kanker usus paling sering? Semua yang mengandung bakar-bakaran bro Wow gimana tuh? Padahal orang Indonesia suka bakar-bakaran Orang kan bilang Dokter Tirta Kenapa orang zaman dulu gak kena kanker usus? Karena zaman dulu polusinya kecil Zaman dulu makanan tuh organik semua Mau dia umbi-umbian Kotor gak apa-apa Ada hati yang Bisa menetralisi racun Nah zaman sekarang makanannya apa? Aneh-aneh bro Emang zaman dulu ada taican bro? 50 tahun lalu gak ada taican Adanya tuh ayam goreng Udah Sekarang tuh aneh-aneh Sate tuh harus Sampai hitam-hitam banget Ya kan? Bakar-bakaran tuh udah banyak Semakin lu makan bakar-bakaran tiap hari Itu namanya karsinokdenik Karbon Karbon itu tidak bisa diolah dengan baik di tubuh kita Sehingga nyangkut di usus Dan menyebabkan peradangan di sel usus Sel-sel yang jadinya harusnya baik Jadi ganas Harus apa? Kalau ganas dipotong Kalau dipotong E-e-nya dari mana? Kolostomi bro Banyak Usus lengket Jadi ada banyak tuh karena ususnya tuh radang Jadi lengket Harusnya apa? Potong bro Makanya ada tagline salah satu minuman Sayangi ususmu dengan minum Memang bener Tetot-tetot Ya kan? Yang salesnya ibu-ibu kemana-mana Itu tuh penting Makanya gue bilang bahwa Pencernaan itu sistem paling rumit Selain kardiovaskular yang ada di tubuh kita Dan orang tuh kadang Manusia tuh arogan Mereka tuh makan asal Kayak apapun dimakan Kan yang penting enak Enaknya sampe sini cok Enak tuh sampe sini Lu tuh ngerasa enak tuh disini doang nih Lidah lu tuh disini doang Ya Yang ngerasain semuanya tuh usus lu Usus lu tuh maki-maki Bangsat ini bos gua Makan kayak ginian lagi Monyet Datang lari Eh Kalau usus gua bisa ngomong Pasti ngamuk Contoh usus ngamuk gimana? Lu minumin tuh alkohol rus Muntah kan? Itu ngamuk ususnya Sama lambung Eh goblok Lu kalau minum terus Rusak nih anjeng goblok Nah Kedua Dia kadang Minum pakan pedas terus Mencret kan? Eh goblok Lu kalau mau makan pedas Ngotak dikit Itu kalau bisa ngomong Itu usus kayak gitu Pernah Di dalam usus Itu bahkan saking polemiknya Ada bakteri namanya Eseresia coli Tugasnya ngapain? Menjaga keseimbangan di usus Sehingga bakteri-bakteri yang jahat Itu bisa dilawan sama Eseresia coli Digebukin Jadi kita tuh juga punya bakteri Yang menjadi pembusuk VSS Gak lucu kan? Lu makan nasi Keluarnya nasi Gak busuk Loh usus kita tuh sejenis itu Bayangin lu makan nasi nih Nasi rendang nih ngok Bayangin bayangin Terus pas ee Keluarnya nasi rendang Gimana bayangin? Bayangin Mau lu makan nasi lagi? Bayangin rendang Lu makan rendang Keluarnya rendang lagi Gak mungkin kan? Nah sejenis itu usus Maka supaya kita moodnya bagus Dibusukan Jadi tai Paham ya? Paham ya? Pak ya sekarang kenapa Kenapa tai harus bentuknya gitu? Nah sekarang lu ee Mau rendang gak? Lu makan rendang Enya rendang Lu makan tai can Enya tai can Lu makan MACD Enya MACD Mau lu kayak gitu Ya kan? Makan boba Enya boba Kayak serintil tai kambing Gak mungkin kan? Sejenis itu coy Tapi kadang pencernaan kita itu Juga ada batasnya Itulah yang dilupakan banyak orang Makanya Banyak orang tuh yang anggap Kenapa saya panik itu selalu ee Karena memang itu Dari defense mekanisme Perut lu Panik Karena panik Aktivitas saraf disini Jadi panik Eek Dan gara-gara eek Lu jadi tenang Iya kan? Setelah eek lu tenang Kenapa? Karena itu adalah mekanisme Dari otak Perut lu ini Di perut lu Plexus-pleksus yang ribet Saraf ribet ini Biar lu tenang Eek itu memang Ngebuat lu tenang Lu gak percaya Siapa disini yang nonton Lu deg-degan Setelah mentret Pasti tenang Dan itu pasti terjadi Di momen yang gak pas Pas presentasi Lu mau marah sama otak lu Bukan lu marah sama perut lu Makanya sebelum lu Rapat Hindari makan makanan Aneh-aneh Lu udah tau mau rapat Penting Lu makan cabai Lu mencret bro Iya kan? Itu titik paling penting Yang kedua Nah Berikutnya adalah Banyak orang-orang yang gak sadar Bahwa kenapa Olahraga perut Dia bilang bahwa Gue mau kurus Gue mau ngurangin lemak perut Apa olahraganya? Salah Bukan sitap Bukan pusap Itu memang Ngencengin otot perut Tapi otot perut Akan ketutup lemak Lu kalau mau bakar lemak perut Ya olahraga Kardio dan fat burn Sehingga lemak-lemak ini Terpakai untuk sebagai energi Ingat Lemak itu adalah Cadangan energi Untuk menghabiskan cadangan energi Itu bukan dengan Instan sedot lemak Bukan dengan operasi-operasi Seperti itu Atau bukan dengan Angkat beban Itu menaikkan otot Tapi dengan cara Melakukan kegiatan Kardio Yang bisa menghabiskan Fat Secara sehat Itu Cara satu-satunya Kalau fat lu terlalu banyak Di perut Itu juga bahaya Kenapa coba? Karena memperberat kerja Usus dan hati juga Hati itu paling ribet Kolesterol terlalu tinggi Apa yang olah? Empedu Jadinya batu empedu Alkohol terlalu banyak Sirosis hati Lu makan Minyak-minyakan terlalu banyak Perlemakan hati Ya kan? Lu makan sembarangan Kena hepatitis A Lu makan terlalu banyak bakteri Kena salmonella type Lu makan yang makan Mentah Entamebal coli Lu makan Daging Apa? Lu makan hati sapi Yang gak mateng Cacing tambang Lu makan Daging babi Yang gak mateng Cacing pita Jadi sekomplek itu Makanya Walaupun Seenak apapun Makanan lu Itu enaknya Cuman sampai Menggorokan Tapi disini Yang ngerasain Gak enak ya Maka jangan bilang Love only once Lu makan Semper serampangan Ya kan? Gue bisa membuktiin Gue dari kurus Coy Ya kan? Bisa Naik 7 kilo Secara sehat Dan ini no bacot Gue hanya melakukan Kegiatan Olahraga 5-6 kali seminggu Karena gue menyayangi usus gue Gue sayang sama lambung gue Gue gak mau Gue mati Amit-amit Karena pola hidup Yang berantakan Ya kan? Jadi jangan Serampangan makan Coy Lu makan di luar Lu tau gak? Minyak goreng itu Sebenernya sehat Kalau digunakan sekali Lu tau gak? Minyak gorengnya Berkali-kali itu Menghasilkan apa? Kalori Coy Over kalori Coy Jadi sudah nasi Nasi Terus digoreng Terus lu makan malam-malam Itu memperhat kerja apa? Usus Kenapa? Karena usus tiap malam Itu rehat Lu bayangin ya Lu kerja sih malam Lu Lu kerja deh Lu kerja siangan Jam 9 mau tidur kan Tiba-tiba dia pada Eh anjing Ngolah makanan dong Eh babi gue tuh mau tidur Terus dimasukin nasi Ngambuk dong ususnya Kan usus butuh rehat Yang dilakuin usus apa? Nasinya tuh didiemin Didiemin Di dalam lambung Lebih lama Dan di dalam lambung Diolah Diusus dibiarin Gak diserep Jadinya apa? Gula yang naik Kenapa? Karena insulinya jadi berkurang Akhirnya kandungan gula Yang di dalam darah Menjadi naik Itulah akibat Makan karbo Komplek terlalu banyak Pada waktu malam hari Karena aktivitas pencernaan Saat malam hari Itu titik minimal Mereka juga butuh rehat Sehingga Karena mereka butuh rehat Lu lapar Lu masukin karbo Kompleks Dimana karbo itu Pengolahannya paling lama Akhirnya lama diusus Lama di lambung Lama di mana-mana Lama diusus Jadinya Wobes dan Diabetes Lalu kalau lapar Saya gimana pas malam? Itu penipuan doang Lu minum Atau makan buah Apel tidur Penipuan dari lambung lu Kenapa? Karena lu udah jam tidur Lu nekat aktivitas Otomatis butuh energi Karena butuh energi Otak ngirim sinyal ke lambung Keluarin asam lambung Karena ini bos kita Butuh energi Gak tidur-tidur Lu lapar Apa yang harus lu lakuin? Lu minum kopi Wajar Keluar jadi urin Lebih baik Mending kopi Lu makan pisang Mending jadi mineral Lu makan roti Masih mending Lu makan nasi goreng Nyet pada waktu jam 11 malam Kalau lu makan jam 6-7 Gak apa-apa Lu makan nasi goreng Nyet sama telur dadar Sama hati Jam 11 malam Harusnya lu lakuin apa? Lu makan apa? Roti Pisang Apukat Apel Nah itu yang harusnya Lu tau Sekarang gue bilang Gue bahas makanan Lu pasti kerasa lapar di rumah Kenapa? Karena lu bayangin Karena lu bayangin Akhirnya dia mengeluarin asam lambung Dan lapar Terus airnya lu keluar Paham lu? Nah itu Jadi itu adalah contoh-contohnya Kalau lu makan serampangan Gue gak harus rekomen Ambewas Biar apa? Biar tidak e-e-nya jadi Keras Karena ambewas ini Mengandung suplemen Yang mengingatkan pencernaan Sehingga mengurangi potensi Jadi ambeyan Karena sistem pencernaan yang gak bagus Akan menjadi salah satu faktor Menjadi Ambeyan dan Hemoroi Itu aja kalau dari saya Sayangin pencernaanmu Ya kan? Jangan makan serampangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih